Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar membuat tas hp simple menggunakan tusuk dasar DC tanpa menggunakan puring dan untuk talinya saya menggunakan pantai nanti di tutorialnya akan dikasih cara memasang pengait ke rantainya selamat menonton disini saya menggunakan benang poliester dengan hakpen ukuran 5 selanjutnya kita buat CH sebanyak 14 kemudian setelah 14 CH kita tambah lagi dengan 3 CH 1 2 3 selanjutnya kita buat DC di lubang yang nomor 4 dari hakpen 1,2,3,4 kita isi dengan 3 DC dan yang rantai 3 tadi sudah termasuk hitungan 1 berarti 1,2,3 selanjutnya kita isi setiap lubangnya dengan 1 DC setelah sampai ujung kita isi dengan 6 DC di ujung ini kita isi dengan 6 DC dalam 1 lubang setelah diisi dengan 6 DC selanjutnya di lubang bawahnya ini kita isi dengan DC setiap lubang kita isi dengan 1 DC jangan lupa benangnya kita ikutkan berputar seperti ini selanjutnya di lubang yang paling ujung ini yang tadi berisi dengan 3 DC kita isi dengan 3 DC lagi jadi totalnya ada 6 DC dalam 1 lubang selanjutnya slip stitch di rantai yang nomor 3 kemudian kita hitung kelipatan hasilnya adalah kelipatan 2 di benang yang abu-abu ini kita kasih penanda fungsinya biar tidak terlepas selanjutnya kita akan mengkombinasikan dengan warna pink bisa ditaruh di sebelah sini ataupun sebelahnya yang penting tidak terlalu jauh dengan yang abu-abu ini kita tarik benang kemudian kita ikat 1 kali ikatan kemudian kita buat 2 CH 1 2 kemudian kita buat DC 1 kali dalam 1 lubang jadi dalam 1 lubang itu ada 2 DC selanjutnya kita buat DC kita skip yang bawah ini 1 lubang 1 lubang diisi dengan 2 DC kemudian seperti ini posisi penang yang bagian bawah kita skip dengan 1 lubang kita masuk di lubang yang sebelahnya dan jangan lupa benang yang bagian belakang kita ikutkan dalam 1 lubang ini kita isi dengan 2 DC kita buat sampai di sini setelah sampai ujung kita slip state di rantai di rantai seperti ini seperti ini hasilnya kemudian penanda yang di benang abu-abu kita lepas kita pasang di benang yang pink kemudian kita ambil benang yang abu-abu tadi sebelah sini kita masukkan jarum di tengah-tengah di antara ini di antara 2 DC ini kita masuk di sini kemudian kita ambil benang yang warna abu-abu kita tarik kita kencangkan yang benang pink yang bagian atas dan bagian bawah seperti ini posisinya selanjutnya kita buat rantai 1 2 3 untuk rantai ini bisa 2 bisa 3 kemudian kita buat DC 1 lubang ada 2 DC yang rantai ini dihitung 1 DC selanjutnya kita masuk di lubang yang sebelah sini mohon maaf agak berisik ada pak tukang yang sedang bekerja seperti ini kemudian di lubang selanjutnya di selah-selah 2 DC tadi kita buat memutar sampai bertemu di ujung sampai di sini setelah sampai ujung hasilnya akan seperti ini penandanya tadi kita lepas kemudian kita pasang di benang yang abu-abu selanjutnya prosesnya sama sekarang mau ke benang yang warna pink selang-seling warna per garisnya kemudian kita tarik prosesnya sama kita buat 3 CH 1 2 3 kemudian masuk masuk di lubang yang ini dalam satu lubang ada 2 DC lubang sebelahnya diisi dengan 2 DC kita kita buat sampai batas tinggi HP yang kita punya setelah sampai batas tinggi HP yang kita punya selanjutnya kita akan merapikan bagian atas kita slip stick dulu seperti ini kemudian benang pink kita ambil seperti ini ada 2 benang di dalam jarum seperti ini kemudian kita kita buat 2 CH 1 2 selanjutnya kita buat H DC dalam lubang setiap state ini ini kita masuk di sebelahnya kemudian di lubang selanjutnya jangan lupa benang abu-abu kita ikutkan memutar kira-kira 3 cm atau 4 cm kita buat HDC memutar seperti ini kemudian masuk ke lubang kita ambil benang di jarum ada 3 benang kemudian kita ambil semua kita buat sampai bertemu di sini setelah sampai sini kita persiapan untuk pasang ring D disini saya memakai ring D yang kecil yang ukuran 1 cm dan disini saya menggunakan 3 lubang 1 2 3 selanjutnya kita pasang ring D kita lepas dulu penandanya masuk ke ring D masuk ke lubang kemudian kita buat SC biasa sebanyak 3 dalam 1 lubang diisi dengan 1 SC seperti ini hasilnya kemudian kita buat SC keliling sampai disini disini kemudian 1 2 3 ini untuk tempat ring D terus kemudian nanti sampai bertemu di slip setelah slip setelah selanjutnya kita akan membuat SC keliling dan jangan lupa kita kasih tanda di bagian tengah tengah ini karena kita akan memasang ring D di samping kanan dan samping kiri kita buat SC kita buat CH1 dulu selanjutnya SC di lubang yang sama 1 setelah sampai disini kita putus benang seperti ini kemudian kita rapikan masuknya di lubang yang sebelah sini kemudian masuk di lubang yang tengah ini untuk sisa benangnya kita slip slip di bagian dalam sini hasilnya akan seperti ini diusahakan waktu menyelipkan benang kita buat serapi mungkin sehingga tidak kelihatan karena kita tidak menggunakan puring selanjutnya kita akan permaris menggunakan tali kita ambil tengah-tengahnya kemudian kita buat talinya untuk kancingnya saya menggunakan kancing kayu atau batok seperti ini caranya kita ambil tengah-tengahnya kemudian kita buat SC bolak-balik disini ada 16 SC ini kita buat 1 CH kita buat SC di lubang yang sama 1 kemudian SC di sebelahnya 2 kemudian 1 CH kita balik kita buat SC kita buat bolak-balik sampai batas yang kita inginkan ini saya sudah membuat 11 tingkat SC bolak-balik seperti ini dan berakhir di sebelah sini kemudian kita buat SC untuk banyaknya SC tergantung besar kecilnya kancing yang kita pakai saya menggunakan 8 SC 8 CH maaf kemudian kita lepas jarumnya kita masuk di lubang SC yang sebelahnya ini kemudian kita tarik seperti ini kita buat 1 CH selanjutnya kita buat SC keliling melingkari lubang ini seperti ini hasilnya kira-kira 10 SC atau tergantung besar kecilnya kacing yang kita pakai kemudian kita putus benang dan kita rapikan benangnya untuk talinya saya menggunakan tali rantai yang kecil sekarang kita akan belajar memasang pengait ke rantainya jenis rantai ini ada beberapa macam ada yang tebal ada yang sedang dan ada yang tipis ini rantai yang tipis sehingga mudah untuk dibukanya caranya kita masukkan tang seperti ini kemudian kita buka kita masukkan pengaitnya kemudian kita tutup ini rantai yang tipis yang mudah untuk dibuka ditutup terima kasih terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati